Sosok perempuan kebal pas pampres, aksinya tak pernah diusir saat dekati Presiden Jokowi Sosok perempuan suatu ini mendadak viral di media sosial dan menjadi sorotan publik, terutama di media sosial TikTok dan Instagram. Video sosok perempuan ini selalu muncul dengan aksinya yang berani mendekati Presiden Jokowi pada setiap kegiatan kedegaraan di dalam negeri. Sosok perempuan tersebut diketahui bernama Erlien Swastini. Dalam video yang beredar, setiap kali perempuan ini mendekati Presiden Jokowi dalam kegiatan kedegaraan, aksinya sama sekali tidak mendapat halangan atau hambatan. Biasanya setiap orang yang akan mendekati Presiden Jokowi selalu akan dihadang atau diberhentikan dulu oleh sejumlah pas pampres yang selalu melekat pada Presiden Jokowi untuk keamanan orang nomor satu di Indonesia ini. Namun aturan itu sepertinya tidak berlaku bagi Erlien Swastini. Setiap kali mendekati Presiden Jokowi dan ropogan, Erlien seolah kebal dari usiran pas pampres dan tidak pernah dihadang pas pampres. Bahkan Erlien bisa berbicara langsung dengan Presiden Jokowi. Banyak yang penasaran dengan sosok perempuan bernama Erlien Swastini yang sepekat terakhir ini videonya viral di media sosial dan sejumlah kegiatan kedegaraan Presiden Jokowi dengan aksinya yang aktif dan luas. Ternyata sosok perempuan Erlien Swastini ini disebut kebal dari usiran pas pampres Presiden Jokowi ternyata memang bertugas untuk Presiden Jokowi. Erlien bertugas sebagai pengurus bidang protokoler, pers dan media di pemerintahan Jokowi. Erlien dilatih sejak Juli 2019 lalu yang menjabat sebagai kepala piropers media informasi, kedeputi bidang protokol pers dan media sekretariat Presiden. Karena jabatan tersebut terjawab penggap Erlien Swastini dengan mudah dapat berinteraksi dengan Presiden Jokowi tanpa dihadang atau diberhentikan oleh pas pampres Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!